Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da'wah adalah warisan daripada Rasulullah s.a.w. kepada umatnya, kepada kita Sebuah aktivitas istimewa yang hanya Allah berikan kepada para nabinya, pada Rasulnya Dan akhirnya diberikan kepada umat Islam Karena umat Islam adalah umat yang terakhir untuk menyampaikan da'wah kepada seluruh alam Maka da'wah ini digolongkan sebagai salah satu amal yang paling mulia di dalam Al-Quran Dengan firman Allah s.w.t Dan perkataan manakah yang lebih baik daripada orang-orang yang berda'wah di jalan Allah Mereka beramal soleh dan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah bagian daripada kaum muslimin Karena da'wah ini sebetulnya adalah menyampaikan kebenaran yang datang daripada Allah s.w.t Sebuah aktivitas yang mulia, sebuah aktivitas yang baik yang tentu saja harus dilaksanakan dengan cara yang baik Namun kadangkala tatkala menyampaikan aktivitas da'wah ini Kita seringkali lupa bahwa menyampaikan kebenaran haruslah dengan kebaikan Dan kadang-kadang pula tatkala kita berda'wah Kita lupa bahwa Rasulullah s.w.t pun mendapatkan banyak cacian Banyak cercaan, banyak cobaan, banyak siksaan bahkan Pemboikotan dan segala sesuatu yang tidak enak Mengapa? Karena ini perkara mulia yang disampaikan oleh para nabi Maka dia senantiasa akan mendapatkan tentangan Dia senantiasa akan mendapatkan hambatan Dan tatkala mereka mendapatkan itu Banyak orang yang lupa bahwa mereka harus senantiasa bersabar Sebagaimana yang nabi contohkan kepada kita Allah s.w.t berfirman di dalam Al-Quran Ketika kita mendapatkan keburukan Kita mendapatkan kejelekan Kita mendapatkan kesulitan dalam da'wah ini Maka tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan Maka jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan Karena mengapa? Karena da'wah tidak memerlukan itu Di dalam hadisnya Rasulullah sampaikan kepada kita Jika ada orang mencela engkau dengan aibmu Jangan balas mencela dia dengan aibnya Mengapa? Karena dosanya Kalau dia yang akan tanggung Bukan dirimu akan tanggung Bukan apa yang keluar dari lisan orang lain Yang engkau harus permasalahkan Tapi apa yang keluar dari lisanmu Itulah yang bermasalah Karena engkau tidak akan mendapatkan dosa Ketika banyak orang mencela-mu Tapi ketika engkau sekali mencela orang Maka dosanya yang engkau dapat Maka inilah Islam Da'wah disampaikan dengan cara yang baik Ketika kita ingin menerapkan syariat Allah Maka kita pun mencontohkan dengan baik Kita memberikan tauladan pada orang-orang lain Kita memberikan contoh bagi orang-orang lain Bahwa ahlak adalah cara yang termudah untuk mendakwakan Islam Tidak mudah mengkafirkan orang lain Kita tidak mudah untuk menganggap orang lain salah Memahami apa yang mereka lakukan Lalu mengantarkan yang baik pada mereka Membuat mereka untuk cenderung kepada Islam Inilah yang harus kita lakukan Dan apabila ada orang sekali lagi Yang menghalangi jalan da'wah Mereka menghambat jalan da'wah Inilah sunatullah da'wah Dan kita harus bersabar pada mereka Kita harus tetap baik pada mereka Kita menghantarkan ahlak ini pada manusia Semuanya Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Maka menjadilah kita seperti Imam Syabi Yang tak sekelat dia dicela Dia sampaikan kepada yang mencelanya Jika perkataan engkau bohong Maka mudah-mudahan Allah mengampunimu Dan bila perkataanku yang salah Bila aku yang salah Mudah-mudahan Allah mengampuniku Maka yang manapun yang benar Apakah Allah yang mengampuninya Atau Allah yang mengampuni kita Semuanya baik di mata kita Dan ketika kita Membalas mencela orang-orang yang mencela kita Maka itu adalah sebuah kebaikan bagi dia Justru itu yang diharapkan Apapun yang kita dapatkan Ambil saja yang baiknya Kadang-kadang nasihat itu memang dilempar ke muka Sehingga muka kita merasa sakit Kadang-kadang diselipkan ke kantong kita Kadang-kadang diberikan dengan pujian Maka yang manapun ambil saja nasihatnya Yang lain jangan pedulikan Lebih baik kita berfokus bagaimana caranya kita berda'wah di jalan Allah Bagaimana kita caranya untuk menerapkan Al-Quran Bagaimana menerapkan Al-Quran Lalu bagaimana mendakwakannya ke tengah-tengah umat Sampai umat ini memahami Dan akhirnya tertarik dengan Islam Lalu menerapkan Islam Inilah tugas kita dalam berda'wah Apalagi dalam berda'wah Dalam menerapkan syariah dan khilafah Sebuah hal yang besar Maka ahlak kita pun harus menjadi besar Diri kita pun harus menjadi lapang Terhadap hal-hal yang menggugah Kita untuk membalas Balaslah Kalau pun mau membalas Dengan balas yang lebih baik Saya Faliq Siaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!